Halo guys, JJ Highlight kali ini mau ngerekomendasiin 10 drama Korea yang lagi hype banget di bulan November. So, let's get started. Kita mulai dari drama yang pertama nih guys. Drama ini diperanin sama Lee Jong Suk dan Soo Ji. Drama yang nyeritain tentang seorang cewek yang namanya Nam Ho Do. Dia itu bisa ngeliat kejadian buruk di masa depan lewat mimpinya. Nah, dia itu ketemu sama Jae Chan yang seorang jaksa. Mereka berdua ngecegah mimpi-mimpi buruk itu jadi kenyataan. Nah, drama kedua ini bergenre romantik yang nyeritain perkenalan secara online antara Lee Hyun Suk yang diperanin sama Soe Hyun Jin dan Ous Jung Soon yang diperanin sama Yang Sejong. Gak disangka mereka berdua ketemu di kehidupan nyata. Kira-kira gimana ya kelanjutan mereka? Jangan lupa saksiin setiap episodenya ya guys. Dijamin bikin kalian baper. Yang ketiga drama yang diperanin sama aktor Soe Hyun Jun dan aktris Jang Nara. Diritain suami istri yang nyesel abis nikah. Mereka jadi saling bunci gitu satu sama lain. Tapi di tengah jalan, mereka bisa kembali ke masa lalu di umur 20 tahunan di mana pertama kali mereka ketemu. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Gobe couple ini masih tayang sampai bulan Desember loh. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Drama keempat, nyeritain tentang cowok jomblo berumur 30 tahunan dan gak tertarik buat nikah. Dia adalah Lee Min Ki. Dan cewek jomblo usia 30 tahunan juga yang hidupnya belum mapan. Tapi tertarik buat nikah, dia adalah Yoon Ji Hyo. Mereka berdua ketemu tiba-tiba dan berputusnya buat menikah. Kira-kira gimana ya kelanjutan pertemuan mereka? Jangan lupa saksiin drama ini ya, dijamin bikin kalian ngakak di setiap episodenya. Di cat kelima, ada drama yang nyeritain pemandu wisata nganterin romongannya jalan-jalan ke luar negeri. Mereka ini awalnya gak pengen terlibat di kehidupan masing-masing. Tapi hubungan mereka malah jadi lebih deket. Drama ini diperanin sama Lee Yong-hee, Jung Yong-hwa, Choi Won-sik, Yeon Park, dan Ra-Sung Su. Drama yang ke-6 ini, drama comeback-nya Choi Si Won Super Junior lho. Drama ini nyeritain Byung-hyuk yang dibintangin sama Choi Si Won. Dia adalah anak orang kaya, tapi ngejalanin hidupnya kayak tanpa tujuan gitu. Terus ketemu sama wanita pekerja keras, Baek Jun diperanin sama Kang Sora. Dia itu lulusan dari universitas bagus, tapi kerja jadi burukan waktu. Suatu hari, Baek Jun ketemu nih sama Byung-hyuk, yang ngebuat hidupnya jadi berubah. Penasaran kan? Jangan lupa nonton ya! Drama ini nyeritain cowok yang namanya Yo Eun-ho yang diperanin sama Yoon-ho Do Bang Shin-ki yang punya kemampuan bisa baca pikiran orang lain pas dia ngeletakin tangannya di atas kepala orang. Sampai akhirnya dia ketemu sama Cho Ji-en yang diperanin oleh Kyung So-jin yang memiliki dua kepribadian yang berbeda. Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Jangan lupa nonton drama Melaholic ya! By the way, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys! See you! Terima kasih. Terima kasih.